Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH Penerima lama dan baru Maupun bagi anda KPMPP Inti Ada informasi terbaru yang harus diketahui Terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Yang pada hari ini yang sangat istimewa Alhamdulillah Untuk proses pencairan bantuan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Ini benar-benar sudah mulai dicairkan Secara bertahap di berbagai daerah Hingga pada hari ini Bagi anda KPMPKH yang merasa Sudah ada informasi Pencairan dari pendamping masing-masing Untuk mengecek Khusus bagi KPMPKH dan PPinti Dan PPinti inilah yang pada hari ini Sudah boleh mengecek kartu KKSnya Siapa tahu sudah ada kejutan Sudah ada saldo bantuan yang masuk Dan berikut terpantau Ada KPM untuk di daerah ini Yang sudah terpantau cair Bantuan sosialnya Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair Bantuan PKH tahap keempatnya Maupun bantuan PPintinya Untuk alokasi bulan September dan Oktober Dan saya doakan Bagi KPMPKH penerima lama dan baru Semoga uang PKH tahap keempat Anda Cairnya akan sesuai komponen Dan tidak berkurang sama sekali Dan berikut Update pencairan bantuan sosial PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima Pada hari ini Dan berikut langsung saja terpantau Ada KPM yang pada hari ini Sudah terpantau cair Bantuan PKH maupun PPintinya Yang pertama Kali ini untuk di daerah Daerah Lumajang, Jawa Timur Alhamdulillah Untuk bantuan PKH plus PPinti PKH komponen lansia dan PPinti tahap kelima Sudah terisi barusan Di kartu KKS Bank BNI KPM ini cair senilai 800 ribu rupiah Kemudian terpantau kali ini Untuk di daerah Bandung Barat Jawa Barat juga sudah terpantau cair Bantuan PKH tahap keempat Plus PPinti tahap kelima Ada saldo masuk di kartu KKS Bank BNI KPM dari Bandung ini cair melimpah Senilai 1.200.000 rupiah Alhamdulillah saya ucapkan selamat Bagi KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini